Memeriahkan peringatan hari tari sedunia, pemerintah Kota Denpasar menggelar pementasan tari bertajuk Naluri Kumenari. Acara ini melibatkan 1.300 seniman yang menari dalam 12 jam. Peringatan hari tari sedunia di Kota Denpasar dimeriahkan dengan pementasan tari, melibatkan 1.300 seniman yang menari selama 12 jam bertajuk Naluri Kumenari. Acara yang dihelat selama dua hari ini dibuka secara resmi wali kota dan wakil wali kota Denpasar di Gedung Kreatif Dharma Negara Alaya Lumintang Denpasar dengan menandai kening para penari dengan tanda putih. Wali kota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada para seniman yang telah terlibat dalam peringatan hari tari sedunia yang berkolaborasi dengan komunitas seni Naluri Manca dan forum komunikasi OSIS Denpasar. Seorang penari asal Yogyakarta yang turut mengisi acara menyampaikan kebahagiaannya karena bisa tampil dan berinteraksi langsung dengan penonton setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Senang banget rasanya setelah di era pandemi ini kita kalau pentas itu selalu virtual, nggak ketemu sama penonton dan sekarang seperti udara segar ya di era pandemi ini akhirnya bisa bertemu dengan penonton langsung dan bisa mendapatkan lagi nyawanya ketika kita menari itu ada yang menonton. Karena kehadiran para penari-penari yang ikut berpartisipasi pada dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam ini semuanya dilakukan dengan sukarela gotong royong. Karena dia punya komitmen di hari tari sedunia itu mampu menampilkan karya-karya seninya. Tak hanya mempersembahkan berbagai jenis tarian, dalam kegiatan ini juga melibatkan ruang pameran bagi UMKM seni yang ada. Dari Denpasar, Indira Ari, Ayus, melaporkan.